Bakso kini hadir dengan banyak varian, rasa dan bentuk. Namun bakso dalam bentuk kuburan yang disediakan oleh bakso, yang berlokasi di Jalan Pajagalan, Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi ini, tergolong nyentrik. Di balik bentuknya yang horor, bakso kuburan mantan ini diakini oleh para penikmatnya sebagai kuburan bagi para mantan. Di sini ingatan masa lalu dengan mantan bisa hilang terkubur rasa khas bakso daging sapi yang susah untuk dilupakan. Dan pastinya, setelah menikmati bakso kuburan mantan ini, Anda akan segera memulai kehidupan baru dengan pasangan Anda. Bakso kuburan mantan yang disediakan The Bakso ini, terbuat dari daging sapi yang didalamnya terdapat sosis dan telur puyuh. Dengan teburan bawang goreng dan seledri, dihidangkan tanpa kuah. Dinding-dinding bakso persegi panjang yang membentuk kuburan, terbuat dari bakso sapi yang dicetak khusus. Begitupun dengan batu nisan, yang menancap di atasnya bertuliskan Res in Fresh Mantan. Ditancapkan untuk menguatkan kesan. Soal rasa, jangan ditanya. Bakso kuburan mantan ini dibuat sengaja tanpa dicampur di lemak, sehingga jika Anda memakannya tidak akan lengket di mulut. Salah seorang penikmat bakso mengaku menikmati sensasi luar biasa dari bakso kuburan mantan ini. Menikmati setiap bagian dari kuburan, mulai dari dindingnya hingga batu nisan. Ini pilih tadi, bakso kuburan mantan. Kenapa pilih bakso? Soalnya belum ada ya di Sukabungi. Terus unik aja kuburan mantan. Rasanya gimana sih? Rasanya enak. Terus kalau teksturnya menyalahkan. Dan terus ke sedagingnya itu. Sedagingnya itu tidak ada ganti. Yang bisa jikan itu bakso. Jadi bakso dan buah itu terpisah. Yang kalau bakso kuburan mantan itu. Baksonya seperti kuburan. Yang di atasnya, berminat kayak tanah gitu. Tapi itu diganti sama dibuat cincang. Dan di dalamnya juga ada sosis dan buah. Pemilik The Bakso, Budi Imam Turmudi mengukapkan, bakso kuburan mantan diciptakan sangat singkat saat akan membuka kiosk baru di Jalan Pajagalan, Kota Sukabungi. Menurut Budi yang pernah 5 tahun bekerja di Qatar ini, dinamakan bakso kuburan mantan. Agar warga penikmat bakso penasaran dengan olahan ciptaannya tersebut. Perawal kali kita buka, kita buatlah bakso kuburan mantan ini. Dan dari situ bakso kuburan mantan dibuat dari bahan bakso biasa. Cuma bedanya, di dalamnya kita kasih sosis dan telur puyuk. Itu ibaratnya sang mantan yang sedang dikubur. Kemudian kita tutup lagi, dibuat seperti bentuk kuburan. Lalu ditaburin dengan cincang, yaking, sapi. Lalu dikasih taburan seledik dan bawang goreng. Itu ibaratnya bunganya. Dan kita kasih tulisan juga dari mantan. Selain bakso kuburan mantan, Anda juga bisa memilih varian bakso lain seperti bakso kepo, bakso original, bakso mercon, mie ayam, mangkok pangsit, dan aneka minuman lainnya. Nah, bagi Anda yang masih terus dihantui masa lalu dengan mantan, ada baiknya Anda mengunjungi tempat ini, supaya Anda bisa move on. Sampai jumpa.